Lokasi pembangunan Tol Bawen, Yogyakarta, di wilayah Jawa Tengah, sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tol Bawen, Yogyakarta di wilayah Jawa Tengah, melintasi 4 kabupaten, yakni Kabupaten Magelang, Kota Magelang Kabupaten Temanggung, hingga Kabupaten Semarang. Proses pematokan lahan, bakal calon proyek Jalan Tol Bawen, Yogyakarta sudah selesai pertengahan April tahun 2022 lalu. Tahap selanjutnya adalah penetapan lokasi, atau penlock, oleh Gubernur Jawa Tengah, dan akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen di Jawa Tengah. Mulai dari Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Semarang, melalui keputusan Gubernur, dimulai dari SK Penlok untuk wilayah Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang tanggal 14 April tahun 2022 lalu, yakni Keputusan Gubernur Jawa Tenak nomor 590 per 12 tahun 2022. Di mana luas wilayah yang ditetapkan untuk proyek Jalan Tol Bawen Yogyakarta di dua wilayah tersebut seluas kurang lebih 175.862 meter persegi. Luasan tersebut terletak di Desa Kebumen dan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, lalu Kelurahan Rejoinangun, dan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. Lalu Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590 per 13 tahun 2022 tanggal 20 April tahun 2022, soal penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen di Kabupaten Magelang, di mana luasan di Kabupaten Magelang untuk pembangunan tersebut kurang lebih 5.792.366 meter persegi, meliputi 44 desa di tujuh kecamatan. Yakni, kecamatan Secang, meliputi desa Candiretno, Pancuranmas, Madusari, Candisari, Donorojo, Pucang, Payaman, Jembewangi, dan Karangkajen. Kemudian kecamatan Grabak, meliputi desa Kalikuto, Banyusari, Kartoharjo, Sidohede, Kalipucang, Grabak, dan Losari. Kecamatan Mungkit, desa Senden, Mungkit, Pagersari, Bojong, dan Pablan. Kecamatan Borobudur, desa Wanurejo, dan Borobudur. Kecamatan Candimulyo, meliputi desa Tampir Kulon, Podosoko, Tempak, Sidomulyo, Mejing. Kecamatan Tegalrejo, meliputi desa Girirejo, Tampingan, Banyu Urib, Purwosari, Gelagaombo, Purwodadi. Untuk kecamatan Ngeluar, meliputi tujuh desa yakni desa Plosogede, Blongkeng, Ngeluar, Jamuskauman, Karangtalun, Pakunden, dan Beligo. Kecamatan Muntilan meliputi desa Taman Agung, Keji, Ngawen, Congkrang, dan Sriwedari. Serta terakhir, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590 per 14 tahun 2022, tanggal 21 April tahun 2022, tentang penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen di Kabupaten Semarang, dengan lahan seluas kurang lebih 3.428.926 meter persegi, yang terletang di 14 desa, 3 kecamatan yakni Bawen, Ambarawa, dan Jambu. Sedangkan untuk pembangunan fisik, dilaksanakan pada tahun 2023, dan atau setelah pelaksanaan pengadaan tanah selesai. Terima kasih telah menonton!